Keselokan Sungai Han Dua tahun kemudian, seseorang menemukan sesuatu mengejutkan di sungai Itu adalah ikan yang tampak aneh Ikan itu menggigit pria itu dengan keras Kemudian melarikan diri dan menghilang ke dalam air Setelah hari itu, orang-orang menemukan makhluk aneh di dekat sungai Seperti kecebong raksasa yang tergantung terbalik Lalu makhluk itu jatuh ke sungai Menghilang ke dalam air keruh Seorang pria mengambil sekaling bir Melemparkannya ke dalam Kaleng diambil makhluk itu Orang-orang membuang semua yang ada di tangan mereka ke dalam air Tetapi, monster itu tidak muncul kembali Pria itu, Park Gangdu melihat ke samping Seakan tak percaya apa yang dilihatnya Monster itu naik dan mengamuk Menyerang orang-orang yang tidak bersalah Semua orang melarikan diri Gangdu juga ikut berlari Menyelamatkan diri masing-masing dari monster itu Tidak lama monster itu jatuh Mereka berlari menjauh dari monster Saat yang sama, tidak jauh dari sana Seorang wanita sedang mendengarkan musik Dia tidak tahu ada yang tidak beres di belakang saya Dia berbalik melihat ke belakang Monster menabraknya dan dia terdorong bersama monster itu Dia tersangkut di kakinya Dia tertarik dan terserek bersama monster itu Orang-orang yang ketakutan bersembunyi di gudang Monster itu mendobrak pintu dengan mudah Sengaja membantai manusia di dalam Untuk menjadi makanannya Di saat antara hidup dan mati Gangdu dan seorang pria bergegas Membuka pintu gudang Menyelamatkan manusia yang hampir mati Tetapi, itu sama dengan mengeluarkan monster itu Monster itu mengejar mangsanya lagi Mereka mengangkat benda berat Memukulnya dengan keras Tetapi di hadapan makhluk tirani seperti itu Mereka hanya seperti domba yang akan disembeli Dia bersembunyi di bawah mobil Dia kembali mengangkat benda berat Dan memukul ekor monster Monster berbalik Monster itu telah memakan orang itu Pria itu tidak ragu Berbalik untuk melarikan diri Tidak sengaja dia bertemu putrinya Membawanya untuk melarikan diri Tak sengaja mereka terjatuh Meraih lengan putrinya dengan panik Saat dia melihat ke belakang Ternyata yang dia raih bukan putrinya Dia sok mengetahui itu Dia melihat ke arah putrinya Dan monster itu menyerang putrinya Menariknya dengan lidahnya Lalu melompat ke sungai Han Melihat putrinya diculik Gangdu melompat seperti orang gila ke sungai Tetapi dia tidak bisa berenang Dia hanya bisa melihat Monster itu menghilang di air bersama putrinya Karena kejadian itu Tentara memblokir area sungai Han Pria itu terpaksa harus pergi Diungsikan di tempat perlindungan terdekat Park Namjo juga ada di sana Dia adalah seorang mahasiswa pengangguran Putri yang dibawa monster Ada di daftar orang yang meninggal Melihat potret putrinya Keluarganya berduka dan menangis Dan yang lebih sial lagi Gangdu mendapatkan kontak fisik dengan monster itu Para medis berpikir dia mungkin terinfeksi virus Jadi, dia membawa semua anggota keluarga ke tempat medis Pria itu terbangun di tengah malam untuk makan Dia tiba-tiba menerima panggilan aneh Suara putrinya ada di telepon Putrinya bilang dia terjebak di selokan Tetapi dia belum bisa mengatakan lokasi nah sekarang Setelah itu telepon terputus Putrinya memang hidup Dia tidak dimakan Tetapi terjebak di selokan Di sekelilingnya hanya ada mayat yang tidak dimakan monster Dia mengeluarkan telepon milik mayat Untuk menghubungi ayahnya lagi Tetapi ponsel itu juga rusak Gangdu buru-buru memberitahu polisi Bahwa putriku masih hidup Meminta untuk bergegas menyelamatkannya Tetapi polisi mengira dia sudah gila Mengabaikan permintaannya yang gila Menyuruhnya berdiam diri Sekeluarga memutuskan lari dari rumah sakit Mengandalkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan putrinya Mereka berlari dari kejaran polisi Menghadang dan menghindar polisi Mereka mulai mencari di saluran pembuangan Tetapi selokan di seluruh kota sangat besar Hanya untuk menemukan seorang gadis kecil Seperti mencari jarum ditumpukan jerami Keluarga yang lelah kembali ke rumah Mereka makan mie instan mengisi perut Dan detik berikutnya Putrinya ada di tengah-tengah mereka Dan bersama mereka Pria itu tidak terkejut melihat pemandangan itu Tetapi memberi makan kepadanya secara alami Sebenarnya apa yang terjadi? Gadis kecil yang tak berdaya Bersembunyi di selokan yang gelap Dia mengulurkan tangan untuk menangkap setetes air Menyimpan air di telapak tangan Anda Kemudian dengan hati-hati mengambil air Menggunakan jari dan meminumnya Adegan hangat barusan Hanya ilusi ayahnya saja Putrinya masih terjebak di selokan oleh monster Datang suara raungan yang rendah Gadis itu buru-buru jatuh ke tanah dan berpura-pura mati Lidah lendir panjang monster itu Mengusap ringan wajahnya Mayat diletakkan Gadis-gadis seperti mereka Itu hanya makanannya Dan keluarga laki-laki pada saat yang sama Mempersiapkan senjata untuk menghadapi monster Pria itu tiba-tiba menatap keluar jendela Monster itu mengawasi mereka Monster itu dekat dari mereka Kakek mengambil senjatanya Membiduk monster itu Monster datang dengan ganas Rumah kecil itu dengan mudah dirobohkan Kakek mengangkat pistol dan menembak lagi Monster itu terlempar ke tanah Mereka mendekat dengan gemetar Monster di depan mereka sekarang sekarat Tetapi saudara yang sembrono itu tiba-tiba menembak Memaksa monster untuk melarikan diri dengan cepat Monster itu melarikan diri ke bawah jembatan Menghindar serangan mereka Segera pelurunya habis Monster telah hilang Bahkan mereka lebih tertarik Monster itu muncul lagi dan jatuh ke air Mereka harus menangkapnya kali ini Kakek bertanya siapa yang punya peluru Pria itu menawarkan diri untuk memberinya pistol Di belakangnya, monster itu menyerang lagi Kakek mengangkat pistol dan menembak lagi Sebuah kesalahan besar, peluru habis Kakek menyuruh mereka pergi dan juga kehilangan nyawanya Tidak lama polisi datang Kakak dan adik melarikan diri dengan tergesa-gesa Mereka tidak bisa melarikan diri Selanjutnya mereka ditangkap polisi Siapa yang membuang air limbah beracun ke sungai Han Itu adalah orang tak bertanggung jawab Untuk menghindar dari tanggung jawab Memanipulasi opini media Berbohong kepada publik bahwa monster itu berasal dari virus Dan keluarga itu yang mungkin membawa virus Tanpa disadari menjadi objek yang disalahkan Kakak laki-laki dari cewek itu Diam-diam menemukan teman yang bekerja di perusahaan komunikasi Melalui love panggilan gadis Berhasil menemukannya Tetapi dia dikepung Banyak polisi bergegas masuk Seorang teman telah memberi tahu lokasinya Dia menempatkan penjepit kertas dicolokan Memasukkannya dan menyebabkan kabel korsleting Lampu pada dan menjadi gelap Dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri Dia tidak berharap bisa melarikan diri Berkeliling untuk menghindar dikejar oleh polisi Dia melompat dari jembatan dengan tergesa-gesa Untungnya, dia tidak mati Lelah, dia mengeluarkan ponselnya Kakak laki-laki itu mengirim pesan Mengatakan keberadaan adiknya Lalu dia memejamkan mata Kakak perempuan menerima pesan Berlari dengan panik ke tempat tujuan Dia menemukan selokan tempat gadis itu bersembunyi Dia terkejut saat melihat monster Monster itu bergegas mendatanginya Dia bergegas untuk menembak Dan pada saat yang sama Park Gongdu ditangkap oleh aparat Diikat di meja operasi demi membodohi publik Dan menyembunyikan kebenaran Membiarkan orang-orang percaya bahwa monster itu adalah sumber virus Mereka memutuskan untuk memasuki otaknya Mencari virus yang tidak ada Sebenarnya, ini hanya pertunjukan Tetapi setelah operasi selesai Pria itu memanfaatkan penculikan seorang dokter Kemudian mengancam sopir dan melarikan diri Dan kakak laki-laki terbangun Ditemani oleh gelandangan Pergi ke selokan untuk menyelamatkan adiknya Dan gadis itu saat ini Punya teman seorang kecil di sisinya Dia adalah anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal Dia melepas semua pakaian dari mayat Terhubung menjadi tali tebal Ikat tongkat di ujung yang lain Dan membuangnya Terjebak di pagar Tapi sayang talinya terlalu pendek Tidak dapat mencapainya Gadis itu menjadi tumpuan Menyuruh anak laki-laki itu duluan Tetapi tiba-tiba Dia mendengar raungan yang familiar lagi Buru-buru membawa bocah itu ke dalam pipa Monster itu menjulurkan kepalanya ke dalam Membuka mulutnya yang besar Gadis itu ketakutan melihat itu Dia menutup mulutnya Dia menunggu dan monster ada di depannya Entah sudah berapa lama Dia bangun dari pingsannya Dengan berani melangkah keluar dari pipa Melihat monster itu sepertinya tertidur Dia mengambil sekaling bir Dan melemparnya dengan keras Tidak ada pergerakan Melihat tali di atas monster Dia memiliki ide yang berani di benaknya Angkat kakinya dan bergegas menuju monster itu Melompat di tubuhnya Berhasil meraih tali Dia baru saja akan memanjat Tiba-tiba badannya jadi kaku Kemudian perlahan tadi itu mengendur Ekor monster itu menjeratnya Tetapi monster itu hanya menurunkan gadis itu dengan hati-hati Tidak langsung menyerangnya Anak laki-laki melihat adegan itu Dia ketakutan dan kencing di celana Gadis itu mengambil kesempatan untuk berbalik dan berlari Monster itu tiba-tiba menjadi marah Berpindah adegan Pria datang ke saluran pembuangan Melihat tulang-tulang yang menumpuk di bawahnya Dia melihat baju jadi tali Adalah lencana dengan nama anak perempuannya Gangdu menangis Dia mengerti bahwa kali ini Bena benar gila Melihat lagi ke atas Monster itu berjalan di atasnya Dia bisa melihat lengan putrinya Mungkinkah itu anaknya? Dia belum matikan Monster itu datang di bawah jembatan Lalu berenang ke sungai Pria berlari di jembatan Memanggil nama putrinya Akhirnya lompat ke sungai Monster naik ke pantai Siap membunuhnya lagi Pada saat itu militer melepaskan gas beracun Gas beracun kuning yang berat telah menenggelamkan segalanya Monster itu juga terluka parah dan jatuh ke tanah Pria mengabaikan serangan gas beracun Berjuang untuk membuka mulut monster itu Menarik keluar anaknya dan anak laki-laki Apakah dia masih hidup? Tetapi sayangnya Untuk melindungi anak laki-laki itu Putrinya dengan berani memberikan hidupnya Gangdu menggendong putrinya dan pergi Dia menoleh untuk melihat monster yang sedang berjuang Kemarahan penuh dendam Meledak di hati Gangdu Dia mengambil pipa baja dan bergegas Menusuk monster itu dengan keras Monster itu berdarah Tetapi itu tidak cukup Saudara melemparkan bom molotov Terus menyerangnya beberapa kali Bahkan monster harus mundur Memaksanya untuk melarikan diri Paman gelandangan menuangkan bensin dari atas Monster itu membuka mulutnya dan meminum bensin itu Kakak laki-laki menatap dengan dendam Dia mengangkat bom molotov tinggi-tinggi Dan melemparkannya Panah ditembak dengan api Ternyata itu Namjo, kakak perempuannya Dia mengangkat busur dan anak panahnya ke monster itu Monster itu terbakar dalam api Berteriak kesakitan Segera berlari menuju sungai Han Langsung lompat ke air Ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Namun Gangdu menusuk pipa baja ke monster Darah monster menetes ke tanah Monster benar-benar selesai kali ini Pria melepaskan tangan kanannya Terlihat tanda di telapak tangannya Itu adalah kemarahan seorang ayah Cukup untuk menghancurkan segalanya Bahkan monster yang begitu ganas Meraung kesakitan dan jatuh ke tanah Tragedi ini akhirnya berakhir Dan anak laki-laki diselamatkan oleh gadis itu Dia membuka matanya saat ini Matanya terlihat gemetar Tampaknya tenggelam dalam ketakutan Tetapi itu tidak masalah Karena mulai sekarang Dia juga memiliki ayah baru yang pemberani Gangdu melihat foto bersama putrinya Dia duduk di dekat jendela Terlihat bosan di kejauhan Tiba-tiba dia menjadi takut Perlahan mengambil senapannya Sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan Lalu dia menghela nafas lega Dan meletakkan senapannya Tidak ada yang keluar dari kabut salju Adegan terakhir dari film Gangdu dan anak laki-lakinya yang sedang makan di rumah Berita menampilkan siaran Mengadakan konferensi pers Tentang insiden monster Sungai Han Menghindar dari tanggung jawab Pria mematikan TV dengan kakinya Dia telah mengalami rasa sakit yang begitu dalam Dia tidak akan percaya retorika palsu itu sama sekali Monster telah dibunuh olehnya Dia dia menikmati sisa hidupnya Dengan anak laki-lakinya sekarang Berikan like dan komentar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!